Buat teman-teman di sini yang sedang jualan produk kitchenware atau alat dapur dan kehabisan ide untuk menulis judul copywriting lebih variatif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan produk kitchenware. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi ini untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar ya, cara menulis judul copywriting untuk produk kitchenware, karena saya lihat kebanyakan produk-produk kitchenware teman-teman yang di iklan ya, di iklan Facebook sama Instagram itu, judul copywritingnya kalau menurut saya ya, kayak kurang variatif gitu, kayak ya itu-itu aja ya. Nah, sebagai contoh, saya akan langsung kasih share screen aja teman-teman agar teman-teman dapat kebayang. Jadi teman-teman ini, ya saya bukan maksud menjelekan ya, tapi kita waktu itu saya ketemu banyak sih brand si Prus Kitchenware, bacanya apa sih, Caiprus ya, Caiprus Kitchenware itu dia iklan teman-teman, dia iklan di Facebook sama Instagram, dan saya lihat kebanyakan produk-produknya dia atau iklannya dia itu menggunakan benefit headline ya. Benefit headline adalah judul yang mengedepankan manfaat teman-teman yang audius saya akan dapatkan. Contohnya kayak gini misalkan, diskon hingga 50% nih di WIB Tokopedia ya, atau kalau ini sih kebanyakan pertanyaan headline ya, ini bukan benefit headline, kalau yang ini pertanyaan. Oke, ini pertanyaan headline, nah ini benefit headline ya. Apa bedanya? Kalau teman-teman lihat, perbedaannya adalah terletak di apa yang audius saya akan dapatkan. Kalau di sini terletak ya, kelihatan ya, kalau dia itu mengedepankan manfaat yang audius saya akan dapatkan. Sementara kalau di sini, itu pertanyaan headline yang memainkan problemnya ya, contohnya kayak gini ya. Masih pakai wajan lengket begini, nah ini sama di sini ada video kayak gini, yang menunjukkan kalau misalkan dia itu lengket pakai wajannya, terus mending ganti ke si Prus, mumpung lagi diskon. Soal kekuatan anti-lengket, pen grey marble saya lihat si Prus ini boleh diadu. Alasan kenapa si Prus grey marble ini oke banget adalah, ini kayaknya bisa dipanjangin lagi ya, cuman waktu itu ini saya nggak klik iklannya ya. Jadi kalau teman-teman melihat, ini menggunakan pertanyaan headline, dan ini menggunakan benefit headline. Nah, di brand lain teman-teman kalau saya temukan, itu kebanyakan juga benefit headline ya. Contohnya nih, si Prus ini, ini juga benefit kan, lato-lato aja kayak lengket di wajah si Prus gitu kan. Nah, ini bagus banget sih kalau menurut saya. Langsung menunjukkan manfaatnya. Karena kalau misalkan teman-teman bikin copywriting ya, kayak misalkan, oh wajah ini kayak apa, tahan banting misalkan, atau tebal. Nah, gimana caranya kamu membuktikan kalau itu tebal? Ya, salah satunya dengan image atau video. Misalkan, kamu nimbang nih wajahnya berapa kilo gitu misalkan. Atau wajahnya dibanting misalkan, nggak pecah. Nah, itu kan juga menunjukkan langsung kan ke audience. Kalau misalkan, oh ini nggak ngomong doang, ini ada buktinya. Contoh lagi misalkan, saya pernah lihat teman-teman di supermarket ya, jadi member itu mudah kok dan cepat banget. Nah, buktinya apa? Kamu harus bisa membuktikannya. Contohnya misalkan, jadi member cepat banget, cuma butuh 30 detik. Nah, itu kan lebih kebayang kan, ke otak kan. Karena kalau misalkan kita bilang cepat, ya semua orang bisa bilang cepat, tapi cepat itu seberapa banyak. Tapi dengan kamu menambahkan datanya atau kamu menunjukkan buktinya, orang bisa kebayang, oh ini yang saya maksud itu seperti ini. Jadi penting banget untuk teman-teman, saat membuat copywriting, kamu harus menyertakan buktinya agar orang lebih dapat menangkep maksud kamu apa. Oke? Nah, ini contohnya dari Big Abadilogam Shopee ya. Dia juga menggunakan benefit headline. Contohnya kayak seperti ini. Big Sale, spesial banyak voucher dan promo, kak. Buruan aja langsung cek di toko kita. dijamin 1% ori. Oke? Nah, tapi kalau menurut saya sih ini, ini langsung dibuang aja ya. Ini bisa ditaruh paling kiri dan paling bawah nih. Oke? Terus ini, dibuang aja. Ini dibuang karena ini kan udah ya, Big Sale di Shopee. Terus penasaran gak usah, langsung aja di order segera. Oke? Atau Big Sale gini, dijamin order 1%, ini bisa ditaruh di bawah nih. Terus langsung flash sale ini aja. Iya. Jadi ya, kalau misalkan kita harus copywriting ya, teman-teman ya. Polanya juga harus diurutkan ya. Mulai dari headline-nya, isinya, terus call to action-nya. Isinya itu kalau bisa juga, jangan muter lagi. Misalkan kayak ini. Ini kan, Big Sale, spesial banyak voucher dan promo, kak. Buruan langsung order. Nah, ini kan udah ngeluk action. Tapi kalau dibalik lagi ke, yang isi copywriting. Kan orang jadi bacanya kayak, agak bingung sih. Jadi balik ke atas lagi. Jadi itu yang wajib teman-teman ketahui. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita mulai masuk. Gimana sih cara menulis, judul copywriting yang lebih variatif ya. Sebenernya ya teman-teman, judul copywriting itu ada banyak banget ya. Ada 13 jenis dan 8 jenis headline, yang sering dipakai orang. Tapi di sini kita akan bahas 5 jenis headline yang sering dipakai ya. Yang bisa diperhatikan juga untuk produk kitchenware. Contoh yang pertama, kurisit headline. Bikin masakan lebih cepat dan lebih nikmat dengan satu alat ini. Walaupun sekilas ini juga kelihatan kayak, Mas ini kan benefited, kan? Menunjukkan manfaat yang audiens dapatkan. Iya, memang. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian ini, satu alat ini. Nah, kita kan nggak sebutkan nih, satu alat ini alat apa. Sehingga membuat orang itu merasa kayak, oh ini alat apa nih? Saya pengen tahu nih. Memicu rasa penasaran. Nah, itu ya namanya kurisit headline. Dan ingat kurisit headline beda sama clickbait ya. Yang mana kalau clickbait itu, judulnya membuat penasaran, tapi isinya nggak relevan. Kalau kurisit itu judulnya membuat penasaran, tapi isinya juga tetap harus relevan. Oke? Nah, ini contoh kurisit headline yang kedua. Oh, jadi ini alat masa yang sering dipakai di Masterchef. Nah, kan membuat orang, wah gimana nih? Apalagi orang-orang yang punya passion masa dan nonton Masterchef. Tentu mereka lebih lilit dengan hal-hal seperti ini. Tapi kembali lagi ya, disesuaikan dengan target pasar masing-masing. Contoh yang kedua, comment headline. Comment headline ini judul yang berupa kalimat ajakannya. Contohnya kayak gini. Yuk, cobain alat masak terbaru dari X. Atau, ayo upgrade dapur Anda dengan koleksi kitchenware kami yang stylish dan berkualitas tinggi. Nah, kalau misalkan memang koleksi kitchenware kamu stylish dan berkualitas tinggi, ya tentu kamu bisa aplikasikan mungkin ATM judul seperti ini. Tapi, again, dikembalikan lagi ke informasi apa yang kamu mau sampaikan. Ketiga, benefit. Nah, ini benefit yang kayak tadi. Cuman di sini saya nggak mengedepankan kayak diskon, promo, berapa. Tapi kita lebih mengedepankan manfaat yang audience dapatkan dari fitur produk kita. Contohnya kayak gini. Memasak lebih nyaman dan aman dengan alat masak dari X. Kalau misalkan alat masak kamu mungkin, ya apa ya, biasanya apa sih istilahnya kayak aman gitu kan. Aman untuk masakan yang panas gitu misalkan. Atau vitaminnya mungkin bisa lebih tahan kalau misalkan pakai alat masak kamu. Nah, tentu judul-judul seperti itu bisa kamu coba nih. Untuk headline cooperating kamu. Atau yang ini, menggoreng dan menumis jadi lebih menyenangkan dengan alat masak dari X. Nah, jadi menyenangkannya gimana? Nah, kita tulis nih di isinya. Misalkan, oh karena alat masak dari X itu cepat mateng nih. Matengnya bisa lebih cepat dibandingkan alat masak dari lain. Sehingga kita nggak perlu lama-lama di dapur. Misalkan seperti itu. Nah, tentunya judul seperti ini harus kamu dukung dengan visual yang kuat sama isi cooperating yang tepat. Empat, selective headline. selective headline ada judul yang menargetkan orang tertentu. Contohnya kayak gini. Khusus kamu yang belajar masak dan mulai buat konten masak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin menargetkan konten-konten creator baru di dunia masak. Nah, judul seperti ini cocok banget ya. Atau khusus kamu, khusus konten creator. Nah, itu juga bisa sih. Khusus konten creator yang belajar masak. Atau khusus konten creator yang bahas masak dan bikin konten masak. Itu juga bisa. Atau contoh lagi yang kedua. Buat kamu yang mencari alat masak premium dengan harga minimum. Kalau misalkan alat masak kamu harganya premium. Terus, kalau misalkan alat masak kamu kualitasnya premium, tapi harganya itu dibawa yang lain. Jadi, lebih minum dibanding yang lain. Itu juga bisa kamu pakai. Dan yang kelima, pertanyaan headline. Contohnya kayak gini. Wajan kamu masih lengket saat dipakai masak. Nah, ini contoh judul. Ya, yang menargetkan orang yang punya problem. Kalau misalkan masak itu lengket gitu kan. Terus, apa ya, masak. Biasanya masak apa sih, aku juga nggak tahu ya. Biasanya masak apa, misalkan masak goreng-goreng apa. Atau masak telur mungkin tiba-tiba lengket. Dan kalau minyaknya dikit itu ya nggak enak, lengket, dan lain-lain. Nah, itu tentu judul seperti itu bisa kamu pakai. Kalau misalkan lagi-lagi produk kamu ya bisa menempati janji yang kamu tawarkan di sini ya. Terus yang kedua, kamu masih masak pakai alat yang lama, yuk cobain alat ini. Nah, mungkin alat yang lama dimaksud, yang dimaksud adalah alat yang ya lebih lama dibandingkan yang kita punya seperti ini. Nah, tentu judul seperti ini bisa kamu pakai. Tapi sekali lagi teman-teman perlu diingat adalah sebelum teman-teman menurut judul copywriting, pastikan itu relevan dengan apa yang kamu mau sampaikan sama target pasar kamu. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga memikirkan inspirasi nih buat kamu yang menulis copywriting khususnya untuk produk kitchenware. Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini teman-teman dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru seputar gimana caranya memasarkan produk kamu lewat digital dan informasi tentang digital teknologi atau digital otomatisasi lainnya. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih telah menonton!